Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Anggun Setiaulandari dari SMA Negeri Satu Madapangga Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita Tentang sebuah kisah dari Rasulullah SAW Dan seorang pengemis tua dan buta Di satu sisi, di sudut pintu kota Madinah Menjadi tempat bagi seorang pengemis tua dan buta Yang memiliki kepercayaan Yahudi Dia sering meminta-minta kepada orang yang berlalu-lalang di pasar tersebut Setiap kali ada yang mendekatinya Dia selalu berpesan Jangan kalian dekati Muhammad Dia itu orang gila, dia itu penyihir Terus saja mulut itu menjelek-jelekan Mencacimaki, bahkan menfitnah Muhammad Seolah-olah Muhammad adalah orang yang paling buruk di muka bumi ini Dia berkata, wahai kalian Jangan pernah kalian dekati orang yang bernama Muhammad Sesungguhnya dia adalah orang gila, pembohong, dia itu penyihir Hati-hati kalian terkena pengaruhnya Sayang sekali Karena di satu sisi Rasulullah SAW Gemar untuk mendatanginya Bukan untuk menghardiknya Bukan juga untuk meminta klarifikasi Atas hasutannya tersebut Tetapi beliau datang setiap pagi Dengan menenteng makanan Tanpa berbicara sepatah katapun Beliau duduk di samping pengemis tersebut Setelah memberikan salam Beliau meminta izin kepadanya Untuk menyuapinya Beliau memperlakukan pengemis tersebut Dengan lemah lembut Memberikannya kasih sayang Sehingga pengemis pun dapat merasakan Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Kepada dirinya Beliau terus melakukan itu setiap pagi Dan itu memang sudah menjadi rutinitasnya setiap hari Dan seiring berjalannya waktu Allah SWT pun memanggil beliau Rasulullah SAW pun wafat Dan meninggalkan banyak sekali luka Di hati para keluarga Sahabat dan juga kaum muslimin saat itu Sementara itu Kekuasaan umat muslim jatuh Di tangan Abu Bakar Ashidik Sang Khalifah ini memang sudah bertekad Untuk mengikuti tradisi Dan sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW Termasuk rutinitasnya sehari-hari Dan pada suatu hari Beliau berkunjung ke rumah putrinya Yaitu Aisyah Yang merupakan istri dari Rasulullah SAW Dia bertanya kepada putrinya Wahai putriku Adakah salah satu sunnah kekasihku Rasulullah SAW Yang belum aku tunaikan Mendengar hal itu Aisyah pun menjawab Wahai ayahku Sesungguhnya engkau adalah Orang yang patuh terhadap sunnah Dan tidak ada satu sunnah pun yang engkau tinggalkan Kecuali satu Apa itu? Tanya Abu Bakar Setiap pagi Rasulullah SAW Selalu berkunjung ke ujung pasar Dengan membawa makanan Untuk diberikannya Kepada pengemis buta dan Yahudi Yang sering duduk di sana Mendengar hal itu Keesokan paginya pun Abu Bakar Ashidik Berkunjung ke titik lokasi Yang dimaksud oleh putrinya Betapa gembiranya hati Abu Bakar Melihat ada seorang pengemis tua dan buta Yang duduk di sana Beliau pun menghampiri pengemis itu Setelah memberi salam Beliau meminta izin Untuk menyuapinya Namun di luar dugaan Pengemis tersebut malah murka Dan bertanya Siapakah engkau? Aku adalah orang yang sering menyuapimu Kata Abu Bakar Bukan Engkau bukanlah orang yang biasa menyuapiku Jikalau memang engkau adalah orang yang biasa menyuapiku Aku tidak perlu susah-susah Untuk mengunyah makanan ini Karena orang yang sering menyuapiku Adalah orang Yang selalu menghancurkan makanannya Terlebih dahulu dengan mulutnya sendiri Baru diberikannya kepada aku Dia memberikanku kasih sayang Memperlakukanku dengan lemah-lembut Dan aku menyayangi orang itu Dimanakah dia? Kau bukan orang itu Mendengar hal itu Abu Bakar pun tak kuasa untuk menahan air matanya Lalu dia berkata Aku memang bukan orang yang biasa menyuapimu Aku adalah sahabat dari orang mulia tersebut Dan orang itu telah wafat Beliau adalah Rasulullah Muhammad SAW Mendengar hal itu Pengamis tadi pun terkejut Dia terdiam sesaat Tanpa sadar air matanya Bercucuran setetes demi setetes Di depan Abu Bakar Dia pun berkata Aku adalah orang hina Bisa-bisanya aku memperlakukan Orang yang selama ini telah memberikanku makan Memberikanku kasih sayang Dan memperlakukanku dengan lemah-lembut Aku adalah orang berdosa Dan di depan Abu Bakar Dia pun mengucap dua kalimat syahadat Wahai Abu Bakar Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Aku bersaksi Bahwa tidak Tuhan selain Allah Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah Dengan demikian Pengamis tersebut masuk Islam Karena tahu Perlakuan baik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Dengan demikian Cerita yang dapat saya sampaikan Semoga kita bisa mempraktikannya di kehidupan sehari-hari Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!